ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai kalau misalkan ada yang mau pesan ini ngikutin menunya Mang Beben ngasih makan kedoginya bisa ya oke mas bro ini sekarang Mang Beben lagi ada di mana ini tadi tegal bareng kamjuna tuh mas bro kita berarti udah 6 bulan nanti di sini GC karamel ya jadi namanya teh unik-unik ya yang ini samanya ular-ular sancanya kan dia itu ke dia gini pasti itu udah responnya pasti jelilis basicnya tuh emang ular putih dia kan basicnya jadi ketemu sama kawin sama korea ketemunya malu kayak gini ngak ya malu ini tuh lihat nakal tapi ini rencana mau dikemanain kak? nanti besok mau diserahin mau diserahin ke BKSDA ke BKSDA nya Halo Assalamualaikum Mas Bro ketemu lagi sama Mang Beben ya Alhamdulillah ini sekarang Mang Beben terdampar di kota Tegal ya jauh-jauh ke Tegal ini teh ada yang nyulik Mang Beben teh mungkin udah takdir Tuhan ya Mang Beben harus ke Tegal dan kebetulan ini teh Mang Beben teh lagi main ke tempatnya salah satu pecinta reptilnya dan kebetulan dia juga seorang youtuber ya pokoknya ma siapakah orangnya nanti kita kenalannya ada Mang Beben juga belum kenalan pokoknya ma jangan kemana ma tetep like, comment, share, sama di subrek channel youtube Beben TV di bawahnya atur nuhun Nah mas bro sekarang Mang Beben udah ketemu ya sama Kang Juna jadi Kang Juna ini teh seorang pecinta reptil kebetulan aja ngebreednya gak nggak? ay halah ngebreed bukan ngebreed pitbull ya ini mah jadi beda konten beda konten untuk konten ini lebih berwarna ini mah kontennya lebih ke reptil Nah, sekarang kita sedikit ngobrol tentang Kang Junanya. Kang, Kang Juna udah berapa lama? Miara reptil? Wah, reptilnya berapa lama ya? Udah lama pisan? Iya. Kebetulan sekarang tuh lagi ke jenis yang non-venom sih. Non-venom? Iya, kalau dulu sebelum menikah full semua venom. Jadi, venom tuh ular yang berbisa ya? Berbisa tinggi, iya. Ular yang berbisa. Cobra, cobra ya. Tapi ada? Ada. Jangan dikeluarin ya? Walaupun udah diungsikan tenang. Iya. Karena penyana sekarang. Bukannya nggak berani ya? Tapi malu. Malu. Malu, beda. Gaman Beben bukan takut, tapi malu ya. Nah, Kang, ini sekarang koleksi Akang ada berapa ular? Kebetulan karena sekarang saya sibuk. Jadi, ya tidak beberapa lah. Yang lainnya udah diungsikan ke temen. Yang gede-gede ya. Yang sekitar 6 meter itu udah diungsikan. 6 meter bro. Itu 6 meter. Ularnya. Ular bukan panjang tali rapi ya. Bukan. Iya. Nah, Kang. Selama sepengalaman miara reptilnya. Khususnya di ular. Pernah kena korban gigitan tidak? Ini. Mana? Tuhnya, tuh. Lihat. Nah, ini nih. Oh, itu deh. Tahun 2019 kena kobra dan smut viral. Kena kobra? Iya. Tapi nggak tewas gitu. Kalau terang, saya siapa di sini ya? Enggak kan? Soalnya gini kan. Biasanya kan kalau misalkan. Ya, banyak orang tahu. Kalau kobra itu kan salah satu anjing. Eh, anjing. Maaf, maaf. Maaf, maaf. Salah satu ular yang. Berbisa tinggi. Berbisa tingginya. Mematikan ya. Mematikan. Tapi, Kang kenapa bisa selamat? Karena masih diberi umur ramai di atas lah. Karena tahu cara penanganan yang penting. Nah, kalau misalkan cara penanganannya. Aku maaf, Kang. Eh. Kalau kenagitan penanganan. Kan kalau misalkan di film-film India. Nah, ya. Kalau misalkan kenagitan kobra. Atau ular yang berbisa. Diselot geningannya. Diselot. Oke. Kita meluruskan, Kang. Nah. Kematah. Gimana? Kita dulu. Oh, kita kecil ya. Kita masih percaya kalau kenagitan ular itu masuknya ke darah. Iya. Jadi ada yang di sobek. Ada yang di isep. Biar darahnya keluar. Pas di WHO diteliti tahun 2016. Gigitan ular itu racunnya masuk ke kelenjar kita bening. Kelenjar kita bening. Biar otot. Iya. Jadi kalau misalkan kita gerak terus semakin cepat. Oh, gitu. Jadi. Jadi caranya pas kena gigitan ular. Apapun jenis berbisa. Harus dimobilisasi kayak di gips. Kayu. Kayu. Kayu udah. Udah diem. Iya. Jadi kalau misalkan yang digigit-gigit seperti di film India itu salah? Salah. Tuh, ya. Karena kita ngikutin di WHO ya. Di WHO. Itu mah lebih palit ya. Kalau misalkan yang korban nonton India. Jangan di stot ya. Pergi pakai suling ya manggil ya. Tapi tetap mitosnya benernya. Mitos. Mitos. Iya. Oh, mitosnya. Nah, tadi kan udah sedikit ngobrol nih sama Kang Junanya. Sekarang kita lihat koleksi. Bukan koleksi pitbullnya. Koleksi ularnya. Kang, ini ada ular apa aja, Kang? Waduh. Apa sih di sini tuh? Di sini. Yang paling gede, Kang. Ular yang mana, Kang? Yang paling gede tuh cuma cingnya tinggal betina nih. Yang ini, kelihatan nggak? Tenang. Ada lampu HP. Ada lampu HP. Cik, yang mana Kang? Hari ini ularin on, Kang? Nah, ini tinggal yang betina nih. Ini juga lagi hamil kayaknya ya. Lagi hamil. Aduh, Kang gede pisan. 4 meter setengahan dia. 4 meter setengah. Ini tuh ular jenis naon, Kang. Sanca ya. Sanca kembali. Sanca kembali. Ini mah kalau di sawah-sawah suka banyak ya. Ya, masih banyak. Di sekitar kita ya. Masih banyak. Tuh, Mas Bro. Ini tuh ular sanca. Dan posisinya lagi hamil. Di hamil. Nah, kalau untuk masa kehamilan ular sendiri berapa lama, Kang? Sekitar 3 bulanan nih. Wih, lamanya. Iya. Terus kalau misalkan sekali anakan itu berapa ekor? Tergantung size si ular tersebut. Jadi semakin gede ukuran, semakin banyak telurnya. Oh, gitu. Ini yang tahun kemarin ngelot gak ada lagi nih. Mana? Oh, ini nih. Ini emang mukanya besar lagi dah deh. Karena perutnya udah besar banget. Masih yang gede di sini tuh. Gak gak? Tuh, ada tuh. Ada tuh. Wih, gede. Ini berapa meter, Kang? Ini 4 meteran lebih juga sama sih. 4 meteran lebih? Iya. Pedan, Mas Bro. Ini 2 minggu lagi lah dia bakal ngelot. Oh, iya, iya tuh. Tuh, lihat. Ih, gede aja. Ini udah gak dikasih makan berapa lama ya? Dan ya. 3 bulan ya. Nah, Kang kalau misalkan ngasih makan ular gitu nya, berapa hari sekali? Siklus yang kita pelihara, eh, siklus yang kita pelihara, siklus yang kita pelihara, siklus yang kita pelihara di ular, ketika dia habis ganti kulit, dia bakal lapar. Lapar sekali, makan biasanya ngabisin encer na-makan selama 3 hari. 3 hari. 3 hari biasanya pup, kalau dikasih makan biasanya mau lagi, baru selesai makan pup dan ganti kulit lagi. Oh, gitu nya. Berarti termasuk awetnya makannya ya? Ya, lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Kalau segede gini ngabisin ayam lumayan. Berapa ekor? Kalau yang ini aja, yang betina ini sekali makan sekitar 4 atau 5 ayam. Anjis, 4 atau 5 ayam. Berarti 4 kali 30 ribu aja udah 120 ribu? Satu ular. Nah, yang gede lagi kan udah di bus ini yang namanya kan nih. Kalau ada dia sekitar 5 kan sampai 20 ribu. Oh, kalau untuk jual ini aja sendiri Kang, apa? Kalau dikicik mah papisnya. Kalau ini kalau ular yang kecil-kecil, berapa? Ini ada bagian deh. Coba dan. Mana? Coba dan. Cik, lihat. Nah, kalau ini mah Kang warnanya aneh-aneh Kang. Ini, ini bulan yang mau kemarin sih. Coba ya. Ini juga kayak ring sini bunji jantem. Ini mah jenisnya. Mungkin karena terlalu banyak ininya. Benetik. Tuh mas bro. Berarti udah 6 bulan nanti di sini. 6 bulan? Berarti 5 bulan. Oh. Ini jenis apa ini? Saya anjing mah. Ini tadu biasa pengeplog anjing. Ini jenis gece tiger lavender. Oh. Benetik albino. Albino. Kalau ini lebih mahalnya. Ini sampai 6. 6 juta? Oh anjis. 1 ekor ya. Tapi kalau ukurannya yang ini sebesar gimana? Kalau ular itu terlalu makan. Semakin cepat makan. Semakin selistri makan. Semakin gede. Oh. Medan nya. Jadi umur nggak ngaruh ya. Kalau kita di mawalnya bisa ngeliat nih. Oh ini umurnya segini. Kalau di ular nggak? Enggak. Tapi kalau untuk masa hidup ular sendiri. Oh, ratnya agak lama. Agak lama? 30 tahun lebih. 30 tahun lebih? Iya. Atau berarti kalau umurnya lama ukuran juga. Tetap bertambahnya. Terlalu makan juga. Hmm. Ya. Coba kita rendam aja kasih. Tuh ya mau direndam ya. Kalau Bang PPN mah bukannya takut geli. Eh. Soalnya udah punya ular sendiri nggak gantung. Gak beneran. Kalau ini Kang. Ini GC Caramel ya. GC Caramel ya. Jadi namanya teh unik-unik ya. Ada Caramel. Ada kopi susu Kang. Hehehe. Abis itu kopi susu ya. Nih Kang. Kalau yang ini tadi nih. Yang di display nih. Yang ini samanya ular. Ular sancanya. Oh. Ini Platinum. Ini Platinum. Senam Mas Bro. Wih. Maaf ya kotor ya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini nggak dibersih. Ini genetik strip dia masih lapar kayaknya. Tuh. Wah ini mah yang tadi kasih makan ya. Cuma ada ayam ini nggak? Tadi. Tuh. Kita lihat. Dari jalan lagi. Mau di kasih makan lagi ya. Dari sini Kang. Wah tuh. Kang mau ngagal. Mau ngagal. Mau ngagal. Eh salah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Nah. Udah ya. Karena dia responnya di atas. Jadi kita. Mingguin kepala ya. Ayo makan ini. Kita makan kalanya aja. Tuh ya. Lihat. Dikasih makan kepala ayam. Wuuuh. Dinyamparain dulu ya. Dimakan mas bro. Kalau misalkan dia hidup kan dia begini. Dia pasti milih. Oh pasti itu udah responnya pasti dililitnya. Kalau digerakkan dia. Oh. Oh. Ini kenapa yang dinemen gini strip. Karena dia ada strip garisnya. Enggak. Kalau dikeluarkan. Saya sih ya. Ayo. Wih. Kau mau malik. Enggak. Karena dia lagi gigitin nih. Ih. Gitu ya. Apa. Ini sekali ya. Boleh. Nah. Kalau yang ini nih Kang. Ini mah kayak ular si. Legenda ular putih Kang. Iya. Itu sebenernya kalau. Basicnya itu emang ular putih. Dia tuh basicnya. Jadi ketemu sama. Kawin sama forex. Ketemunya malah kayak gini. Oh. Warna aja di lagak kuningnya. Dan ini dapat. Dari rumah warga. Dari rumah warga. Oh. Harganya. Harga babynya itu. Sekitar nyampe 7 juta. 7 juta. Nah Kang. Kalau misalkan. Dari reptil sendiri ya. Itu lebih laku reptil yang kecil atau reptil yang gede. Kalau dari segi. Minatnya. Kalau misalkan kita jual nih. Pasti. Dari yang kecil. Karena. Kecil masih terjangkau harganya. Jadi ular semakin gede semakin mahal. Kalau di anjing kan. Semakin gede itu. Malah yang mahal itu kemah papis kan. Iya. Kalau untuk di anjing. Berarti kalau di reptil mas. Semakin dewasa dia semakin mahal. Semakin mahal. Oh. Semakin mahal mas bro ya. Tuh. Lihat. Itu yang itu. Terus ini ada juga nih kan. Ini jantannya Tiger Motley. Jadi bawahnya sampingnya itu udah kayak bintik-bintik tuh kan. Oh. Kayak macan ya. Nah. Kalau yang ini mah. Widiii. Gede pisan mas bro. Ini yang paling tua di sini. Ini yang paling tua. 12 tahun dia. 12 tahun. Iya. 12 tahun. Ini panjangnya berapa meter kan. Gila ya. Tapi itu mah jinak ya. Jinak banget. Bisa dikeluarkan. Bisa. Mau coba. Coba lah. Coba lah. Coba lah ya. Ayo bantuin pegang kamera lah. Tapi kalau ada apa-apa tanggung jawabnya kan. Kita baru doa dah. Ya ulah jangan bantu doa doang lah yuk. Ya mas bro. Sekarang Mang Beben mau nyobain pegang salah satu doi. Eh salah satu doi. Salah satu ular koleksi dari Kang Juna ya. Oh ya Allah. Tadi kan habis. Ini paling aman. Oh ya Allah. Tadi kan habis. Dia renung juga gak basah. Jadi agak-agak basah. Gak apa-apa lu dulu. Tapi ini dipegang kepalanya tuh nanang. Aman. Tenang namang. Oh ya. Tenang namang. Oh ya. Oh ya. Bang biasanya gitu. Kalau sekarang dia agak panik. Kadang langsung gigit ke lainnya. Oh ya Allah jangan atuh. Ya ini tuh jadi jenisnya tuh. Apa Kang? Mau lurus Albino. Mau lurus Albino. Python juga. Python. Berarti ini sekelas sama. Kalau sama anak kondak sekelas gak? Agak jauh. Jauh. Tapi kalau sama Rais Anca? Sama-sama Python. Sama-sama Python. Kalau yang kayak gini mah ngelilitnya Kang? Semua jenis Python ngelilit. Semua jenis Python itu ngelilit ya. Rasanya gimana bagaimana sih? Rasanya. Anget adem gitu ya. Enggak adem sih enggak ya. Wah gak tersiun Bang Beben. Malu ini tuh ya. Malu ini tuh tuh liat. Aduh ini ngomong-ngomong. Kaki mau ngomongin udah dililit tuh. Ya Allah. Abis ini ke leher ya. Jangan lah Tukang. Tepu tangan ya. Tepu tangan ya. Tepu tangan. Jangan. Udah tinggalin. Aman kok disini. Ini aman dia. Dia paling baik gitu. Ada satu lagi yang namanya Cok paling baik. Nah ya. Ini. Kang kalau misalkan Akang. Kalau dari biaran Akang sendiri. Suka dikasihin emang nggak? Cuman tertentu doang yang bener-bener disayang gitu. Karena ular tuh reptil itu gak kayak Mamali. Gak ngerti ya. Gak ngerti bahasa tuh. Iya. Cuman satu ular disini yang saya namain. Oh. Nakula. Yang paling gede. Cuman gak ada disini. Tapi kalau misalkan ada baby dari ular juga suka dijualin juga ya. Iya. Tuh ya. Jadi buat mas bro semua. Kalau misalkan ada yang barangkali berminat. Pengen nyari baby pula ya. Ada banyak jenisnya. Bisa menghubungi Kang Juna ya. Namanya Kang Juna Praditya ya Kang. Iya. Nah terus Kang Juna juga. Ini tuh sebagai seorang Youtuber. Youtuber. Ya Allah kan ya bujur. Hehehe. Boleh yang nanya? Boleh. Boleh. Itu di ekornya hitam apaan ya? Ah. Mau doang. Hehehe. Oh bukan. Ini maceranya saya. Itu ular. Alat buat ngegelitikin si betina. Oh itu jantan. Eh betinanya. Jantan ini. Oh ini. Nah itu. Jadi kalau misalkan si. Dia lagi birahi. Dia bakal ngegelitikin si badan. Si ekornya si betina. Biar ngangkat. Jadi itu alat alaminnya gitu Kang. Ini gak buat apa namanya. Itu lupa aja dia kan. Buat ngegelitikin lah. Buat ngegelitikin ya. Iya. Jadi kalau manusia sama lidah. Mas Bro. Hehehe. Jadi ada-ada di lama-lama setik ya. Hehehe. Jadi pokoknya mah. Buat. Mas Bro semua. Kalau yang misalkan minat. Nyari baby reptil. Bisa menghubungi. Kang Juna ya. Jadi. Kang Juna itu sebagai. Youtuber juga ya kan ya. Ya. Tapi kan. Mendingan berdiri kan. Ini. Nah ini. Jadi Kang Juna juga. Punya Youtube channel ya kan ya. Nama channel Youtube nya apa kan? Juna Praditya TV. Juna Praditya TV ya. Jangan lupa di Subrek ya. Kalau tidak di Subrek. Di Talapung ya. Hehehe. Pokoknya mau bantu. Talapung itu. Oh itu lah bahasa Sunda. Artinya disayang. Oh. Ya artinya disayang. Pokoknya jangan. Channel Mang Beben di Subrek. Channel Kang Juna juga di Subrek ya. Pokoknya nama sekarang. Kalau lebih berwarna-warni lah. Ini tuh yang mending dimasukin aja kan. Masih kemana nih. Atau saya bawa pulang. Hehehe. Nah kita masukin dulunya. Udah malem bisa pengen tidur. Ayo masuk. Ya Allah jauh-jauh kat tegang. Adonan dipengan olay. Hehehe. Ya saya masuk saya. Uh. Lebih ada ular putih mas bro. Ini mah. Oke. Mas bro. Mantapnya. Kotor ya kadangnya. Gak apa-apa Kang. Ngedadak nih. Gak persiapan. Males sih. Ada kotor juga. Ini mah ular. Ular Kang. Nah Mas bro. Ini ada satu lagi ya. Mungkin yang terakhirlah. Ini mah. Nekil terakhirnya Kang. Nah Kang. Kalau ini apa Kang? Aduh. Ini nih ya. Ini teh buaya. Buaya ya. Jadi. Krokodail. Kalau ada yang. Nyerahin lah teh laporan gitu kan. Masuk rumah buaya. Buaya masuk rumah. Ya Allah. Dan ini tuh panjangnya sekitar 1,5 meter. Oh ya Allah. Ya Allah ya Robi. Ya Allah ya Robi. Nah. Ini tuh. Karena dia dari alam liar. Iya. Makanya dia agak galak banget ya. Gak galak banget. Ya Allah ya Robi. Ya Allah. Hehehe. Gak boleh nakal sih. Tapi ini rencana mau dikemanain Kang. Ini tuh besok mau diserahin. Mau diserahin ke. BKSDA. Ke BKSDA nya. Ke Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah. Karena ini mah hewan dilindungi ya Kang. Tuh. Karena emang kita juga gak sanggup. Merah. Apalah. Buat kayak gini. Iya bener Kang. Mau cobain tangan masuk. Oh tidak. Tidak. Saya masih butuh tangan. Butuh jari. Buat ngecer di HP. Enggak. Dia gak kayak Pitbull kok. Tuh kan tuh. Enggak. Enggak kayak Pitbull. Enggak kayak Pitbull kan. Enggak. Koleksinya Kang Juna. Juara. 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 Jadi pokoknya mah buat mas bro semua. Jangan lupa dibantu channelnya Kang Juna. Biar Kang Juna bisa viral ya. Amin ya Allah. Nama channelnya teh. Juna Praditya TV ya. Omat jangan lupa di subrek sebanyak-banyak. Nah pokoknya mah ya. Pokoknya mah kalo misalnya udah mencapai sejuta. Kang Juna insya Allah mau potong rambut. Hahaha. Enggak. Kata-kata mah bohong ya. Kata mah bohong. Kata mah Jimmy. Pokoknya mah hatun nun buat Kang Juna. Siap. Buat temen-temen Tegal juga. Hatun nun. Jangan lupa like, komen, share, sama di subrek. Channel Youtube Bang Beben ya. Beben TV Tribun. Assalamualaikum. Bum.